Intro Desahan teriakan manja terdengar Nikita Mirzani bongkar semua Aib Syahrini bersama Anang Diruko Namun sebelum lanjut pastikan Anda telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut dan simak videonya sampai habis Sempat jadi pasangan duet fenomenal Benih-benih cinta itu perlahan muncul diantara Syahrini dan Anang Hermansyah Keduanya pun dikabarkan menjalani hubungan serius hingga digadang-gadang sudah hampir melangkah kepelaminan Terlihat memendam dandam lantaran impiannya menjadi penyanyi redup di sambar Syahrini hingga sakit hati dengan ucapan adik Aisyah Rani Membuat Nikita Mirzani tak segan membongkar kartu as alias Aib Syahrini di masa lalu habis-habisan Pasalnya saat itu lewat Instagram story Aisyah Rani nampak menyindir seseorang wanita dengan mengatakan ingin menjambaknya Dan tak sedikit yang menduga jika sosok wanita yang dimaksud itu adalah Nikita Mirzani Tak tinggal diam saat disenggol Wanita yang akrab di sapa nyai itu nampak menyerang balik sindiran tersebut dengan kalimat yang lebih nyelekit dan nyinyir Nikita bahkan tak segan-segan mengungkapkan borok kakak Aisyah Rani ini saat bersama Anang Hermansyah Tak sampai disitu Nikita pun kembali beraksi dengan turut membongkar habis Aib Syahrini saat menjalani hubungan asmara dengan Anang Hermansyah Dirinya membeberkan kelakuan nakal Syahrini saat berada di Ruko Anang Meskipun tak menjelaskan nama secara gamblang namun ciri-ciri yang dijabarkan nampak mengarah ke sang penyanyi Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di Ruko di Pondo Indah Saat kakak lo lagi rekaman salah satu kali penyanyi yang baru cerai sama Diva Kata Nikita Desahan serta teriak-teriakan manja dari kakak lo kedengeran di kuping gue serta temen duet gue Sampai harusnya gue ngeluarin single pertama temen gue Ancur-ancuran gara-gara lo bogel Sakit hati gue Saat itu almarhum nyokap gue lagi di rumah sakit serta dirawat Lo hancurin mimpi gue dalam sekejap Imbuhnya Jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian pada kolom komentar ya Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!